Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Pada video kali ini kita akan membahas Dialog antara waliullah dengan segerombolan wabah ta'un Sebelum melanjutkan video ini Silahkan untuk men-subscribe channel ini bagi anda yang belum subscribe Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Dikutip dari kitab Hidayatul Awliya Karya Imam Abu Nu'aim Al-Aswani Suatu saat datang segerombolan jundullah Dari wabah penyakit ganas Yakni wabah ta'un Yang hendak masuk ke kota Damascus Syiria Di tengah perjalanan Mereka bertemu dengan salah seorang waliullah Maka terjadilah percakapan singkat antara keduanya Mau kemana kalian? Tanya waliullah tersebut Kami diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memasuki kota Damascus Jawabnya Waliullah kembali bertanya Seberapa lama kamu akan tinggal disana Dan kira-kira akan memakan seberapa banyak korban? Dua tahun lamanya Dan menelan sekitar seribu korban meninggal dunia Jawabnya dengan jelas Selang dua tahun kemudian Sang wali tersebut bertemu kembali Dengan segerombolan wabah penyakit ganas tersebut Seraya berkata Mengapa dalam waktu dua tahun Kalian memakan korban begitu banyak Hingga lima puluh ribu orang? Bukankah kalian dulu mengatakan Bahwa korbannya hanya seribu orang meninggal dunia? Subhanallah Sangat mengagumkan Apa jawaban dari sekawanan wabah penyakit ganas tersebut? Kami memang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk merenggut seribu korban saja Namun Sisanya yang empat puluh sembilan ribu korban Mereka meninggal dunia Karena mereka panik Atau sebab khawatir syadidah Atau ketakutan yang berlebihan Yang meliputi benak dan pikiran mereka Sahabat Cinta Islam Channel Jadi kepanikan dan ketakutan yang berlebihan Justru sangat berbahaya Melebihi berbahaya dari virus yang ganas Karena kepanikan adalah separuh daripada penyakit Ketenangan adalah separuh daripada obat Dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih kerana dan berlakon Wort